ketemu lagi kita di Klasik Reto YouTube channel kita sekarang kembali kita bahas mobil yang saya pernah tahu beberapa tahun-tahun saya pernah punya Toyota Corona TT 1800cc mesinnya 18R lupa saja ini mobil seperti Corona yang biasa cuma dia bedanya yang sebelumnya Corona 2000 ya dia turun lagi kemudian dia udah pakai bumper yang model US Bumper Amerika Bumper Karet kita lihat nih ya Corona 1800 Corona TT keren ya ini juga enak nih mobil dipakainya di samping mobil ini cukup tangguh ya jalan Jakarta dipakainya juga luxe sebelah ini mobil medium kelas ya belum crown dia lah ini Corona enak banget AC nya dingin dulu saya pakai belum pakai power steering gak tau ya sekarang ini ya ini pakai balaknya apa nih mes ya bukan balak lu 8 inch ini ceper ini ini tipikal Corona TT dulu barangnya adalah merah marun biru putih ini ini kalau listnya komplit bagus jadi sambil sambil menemukan juga kita ada beberapa perbedaan antara perbedaan orang antara menyebut klasik dan retro jadi kalau klasik katanya kalau masih ada chrome chrome bumper chrome list chrome kata kata chrome itu udah masuk ke golongan klasik nah kalau ini peralihan nih sebagian chrome sebagian udah pakai karet atau fiber ya ini peralihan nih kalau di Indonesia masuk ke tahun 81 aja 82 nya udah ganti Corona mark tuh dashboard juga serta ini juga Doltrin original nih cuman cari jok udah berbeda tapi dashboard cukup cukup informatif dan sederhana sih ih baliknya beda yang salah nah ini dashboardnya tipikal gini gulanya setelah kiri aja ya tapi kalau setelah kiri sama sih seperti gini sama persis mobil enak masnya dingin tangguh udah baru ganti pelek rupanya jadi sebelah lain sebelah lain nyata nih mereka apa nih pelek lama juga nih keren ya tuh ini udah boleh nih buat temen-temen untuk menyara dan nyari Corona TT untuk dibangun dijalanin dihidupin ini dienakin udah masuk dari kelas retro udah masuk ke kelas klasik nih nah ini kalau misalnya Corona apa nih RT1 30 kalau misalnya ya oke kita datang berikutnya warnanya juga enak nah ini nih kalau ini Corona basicnya Corona 2000 ya 2000 tapi bumpernya karena dia di Amerika bumper-bumper US list putih dopnya juga beda nih dopnya nih ini boleh dicontoh nih kayaknya dop apa nih krisida kayaknya hampir sama ya dan iya nih di tolong di perhatikan ya dia sebetulnya Corona nya biasa Corona 2000 biasa dulu 2000 biasa ya hanya bumper pakai kalau mungkin kalau DX sudah yang 83 mal 82 ini bumper sudah pakai bumper karet cuma yang membuat dia menarik itu adalah list di samping itu list di samping atas sama list di pinggiran vendor itu membuat dia kelihatan sebagai usdm banget bukan listnya cukup dikasih list ini aja udah keren oh iya sama ini sama di pilar saya juga listnya juga ada kalau yang biasanya nggak ada listnya nah ini Corona 2000 ada di sini 2000 tahun 80 sampai 81 79 udah keluar 79 tapi belum pakai list karet samping 80 udah pakai list karet nah bedanya kalau di US itu banyak sekali mobil dashboardnya yang senada dengan eksteriornya kalau di Indonesia kan mobilnya warna apapun juga dashboardnya hitam atau abu-abu udah itu aja kalau dia mobilnya maroon special order dashboardnya juga maroon joknya juga maroon kita bisa lihat nanti topnya juga pakai top apa nih saya apakah itu aslinya apa nggak saya kurang tahu karena ini benar-benar usdm style nah tipikal di Amerika emang banyak sekali mobil yang pakai vinyl top ya dikita jarang tapi pada tahun 70-80an banyak sekali mobil pakai vinyl top yang paling banyak adalah Holden ini ya Xwood Premier tuh vinyl top udah leks banget opel juga ada apalagi ya pakai vinyl ini dia pakai vinyl top jadi kayak doff gitu pakai kulit dan dalamnya nih tuh kan dalamnya maroon headrest nya juga beda kontur daripada tursi jok juga berbeda nih dia ini kayak bludu ya harusnya ini fabric ya tuh keren ya sampe door 3 juga ada fabric nya juga tuh tuh keren ya ini disamping dia ada bludu nya ada leather nya juga ada list nya list nya list nya juga beda list yang atas pakai stripe hitam list yang bawah list nya maroon di mangkok bukaan pintu juga dia maroon sama engkel jendela juga maroon itu susah dicari nih gak bisa dendapatkan di amerika interiornya wah kalau kesini mantep saya terserah terserah dalamnya setirnya aja memarung cuma kenapa siang setirnya coklat ya tuh masih bagus ya telponnya masih oke bagus nah tuh dashboardnya juga tuh jangan malu semuanya tuh beda ya dalamnya dashboardnya setirnya juga beda keren Hai ini baru ditiru nih bangun korona 2000 biasa pakaian dari Bumpernya mungkin atau pas banget pakai Bumper korona Dx83 dashboard kita lapiskin Maroon interior ganti Maroon semuanya cakep deh boleh Hai bisa jadi referensi nih Hai mesin 2000 CC 18R kalau korona TT saya lupa malah nah itu dia udah kita lihat korona 2000 dan korona TT mungkin buat teman-teman yang lagi main retro ingin punya mobil retro ini mobil masih harganya masih reasonable enggak terlalu pahal tapi enggak terlalu murah juga tapi yang jelas diniakin untuk harian enak mobil Jepang emang terkenal nyaman dipakai buat hari-hari hasilnya dingin mesinnya tangguh dan beraturan bersahabat Oke sampai ketemu lagi di channel mendatang klasik retro kita bicara di depannya yang next saya akan coba bahas yang seumur dengan mereka ini ini jadi korona-corona kemudian ada lagi Crown ya Crown 76 Crown yang paling besar diantara era-era Crown kayaknya nih paling panjang Oke sampai ketemu lagi di channel klasik retro YouTube channel jangan lupa subscribe dan ini dan juga di Radio Kartro juga ada YouTube channelnya ya tapi khusus untuk lagu-lagu aja mungkin kalau ada yang seneng bisa mampir ke YouTube-nya Radio Kartro enak juga bagus juga Oke sampai ketemu lagi see you bye